Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional hari Minggu kemarin diselenggarakan di lapangan parkir Kota Tua. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menginstruksikan tindakan hukum tegas bagi para pelaku tindak kejahatan narkoba. Puncak peringatan Hari Narkoba Internasional diselenggarakan di lapangan parkir Jalan Cengeh Kota Tua, Jakarta Barat. Pada tahun ini tema yang diangkat adalah Listen First, Listening to Children and Youth is the First Step to Help They Grow Healthy and Safe. Dalam peringatan ini Presiden Joko Widodo memberikan pidato mengenai bahaya dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Melihat semakin pesatnya tindak pendistribusian narkoba di Indonesia saat ini, Joko Widodo menghimbau seluruh lapisan masyarakat termasuk aparatur negara untuk terus memerangi narkoba. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Presiden juga melakukan penyematan pin penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredalan gelat narkoba kepada penggiat anti narkoba. Badan Narkotika Nasional juga akan memperkenalkan K9, pasukan khusus pendukung pemberantasan narkoba dan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Tahun 2015, diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang, termasuk orang dewasa hingga anak-anak, serta angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 40 hingga 50 jiwa perharinya. Selain itu, kerugian material mencapai Rp63 triliun yang mencakup akibat belanja narkoba, biaya narkoba, serta kerugian rehabilitasi dan lainnya. Dari Jakarta, tim libutan MNC Media memberitakan.